Hai kamu jangan lagi ke pasar kata Abu Bakar aku ini muridnya Rasulullah aku dididik oleh Rasulullah makan dari tangan sendiri lho kamu mau ngajari aku yang beda kata para sohabat kamu sekarang pimpinan nah kalau kamu di pasar terus yang urus umat siapa kata Allah terus aku makan dari mana nanti dicukupi dari Baitul Mal kata Abu Bakar entar kalau gitu mau dibayar berapa aku ini Hai mintanya berapa Hai kata Abu Bakar gini kasih aku gaji yang paling sedikit dari semua orang yang mendapat dari Baitul normal ayo seneng saya kalau ada orang khilafah-khilafah mau nyontoh khilafah ayo ayo kembali ke masjid Hai yang kesembilan al-mutakasilah kelompoknya orang-orang yang pemalas Mereka itu adalah kelompok yang enggak mau kerja terus pekerjaannya minta-minta ke pintu-pintu minta-minta ke orang-orang dengan alasan dia sudah meninggalkan dunia coba aku ini udah dikiran terus jadi tolong kamu cukupi kebutuhanku enaknya ada istilah dawir ngaku-ngaku keturunan Nabi terus kemana-mana minta uang ke orang-orang ini setu kali ya Rasul tak mengajari begitu Rasulullah ngajari lihat Pak Abu Musa al-asyari ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah saat hijrah dengan sohabat ansur yang kaya sohabat ansurnya itu mengatakan aku punya dua rumah kalau kamu mau ambillah salah satunya aku punya dua kebun kalau kamu mau ambillah salah satunya aku punya dua istri kalau kamu mau nanti yang satu tak jeraikan kalau sudah selesai iddah nikahilah kira-kira kalau jamaah di sini terus dapat fasilitas begini meskipun enggak diambil tanah rumahnya istrinya diambil itu loh ya lihat jawabannya muridnya Rasulullah kata Abu Musa al-asyari terima kasih atas semuanya aku ini muridnya Rasulullah cukup kamu tunjukkan pasar dimana pasar dimana karena Rasulullah mengajarkan rizki terbaik itu dari tangan sendiri itu etosnya Pak dan ini tidak terwariskan kepada umat Islam mau sufi mau ahli tori kau mau apapun namanya standarnya murid Rasulullah tetap sama makan nyari sendiri jangan minta ke orang meskipun mertua kaya tetap nyari sendiri katanya pengikut Rasulullah cuma bisa melihara jenggot tak bisa kerja bener juga bener itu loh ya pengikut Rasulullah itu kerja dari tangan sendiri Hai sangking mulianya orang kerja itu sama Imam Kutub Abu Hasan al-asyari mengatakan begini bagi saya kalau ada orang Islam yang dia bekerja dengan keras dan dia amanah dengan pekerjaannya meskipun enggak banyak dia sholat sunnah jarang-jarang dia puasa sunnah asal yang lima waktu dia kerjakan sempurna mujahadahnya Opo dikira kerja yang halal itu enggak repot apa kalau ditanya nyari rizki halal sama sholat sunnah gampang mana gampang sholat sunnah Pak kerja halal itu lebih repot kerja tepat waktu itu itu lebih repot kerja istiqomah itu lebih repot jadi kerja itu sudah ibadah jangan kemudian dianggap orang kerja dan ibadah jungkir balik nyari uang sampai kepanasan sampai dipermalukan orang itu gede pahalanya dan semua sahabat Rasul begitu maka kalau ada aliran yang terus yang penting kamu berwirit ini enggak usah kerja nanti datang sendiri rizki ini enggak bener ini enggak bener ini enggak begini Rasulullah iya tahu saya orang yang ahli sholawat itu akan narik rizkinya lancar tahu saya bahwa istighfar itu akan menarik rizki ngerti saya bahwa la ilaha illallah itu yang paling cepat menarik rahmat Allah enggak usah diajari tapi enggak berarti terus sahabat biaya enggak dilakukan itu konyol konyol nanti kalau sudah jadi wali enggak papa tapi kalau belum jadi wali enggak usah pakai rumus itu orang itu ada waktunya rumusnya ada waktunya jangan macem-macem ini sudah sesat kalau begini yang paling rumit di tasawuf itu Hai tasawuf itu ada dua makom makom sufi dan makom orang biasa itu rumus-rumus kehidupannya beda statement statement pijakan kalimah-kalimah yang harus jadi sandaran ajaran ajaran itu beda bedanya itu diametral diametral Hai kalau orang sampai di level Hai wali enggak boleh kerja nunggu apa isyarat Allah kalau menurut Allah kerja-kerja kalau enggak enggak Hai tapi itu nanti level wali jadi coba cek kok Rasulullah enggak bekerja yang kerja resmi Oh enggak bener-bener Rasulullah suruh kerja resmi itu loh ya udah-udah ada jalurnya sendiri gitu orang kalau sudah Hai makomnya nanti didatangkan oleh Allah dan bener-bener orang yang sudah di makom itu Hai dia yang dikejar oleh dunia Hai ada satu makom Hai yang orang ngantar Rizki itu lho seneng Hai nanti semua orang ngasih uang ke dia itu seneng Hai jenengan pernah kan datang ke seorang Kiai Hai padahal waktu jenengan ngasih itu uang banyak itu tapi ngasihnya seneng Ayo yang pernah datang ke Abu Yatim Yati rasanya ngasih uang Abu Yatim itu seneng atau susah seneng Hai ngasih orang yang bener-bener dekat dengan Allah itu menyenangkan meskipun kita kasih banyak Hai lu kalau sudah orang itu sudah deket Gusti Allah itu narik kata si Abdul Qadir sempurna dulu kamu tahu taat ke Allah kalau kamu sempurna taat ke Allah batinmu bener-bener ninggal dunia ninggal akhirat nanti dunia akan dijadikan oleh Allah ngejar kamu tapi orang harus tahu diri ninggal dunia ninggal akhirat di hati itu udah gampang kalau kita sih seneng lihat es cendol ya sih ngiler lihat perempuan cantik terus tertarik nggak usah macam-macam kerja kerja-kerja ya kerja ya dikir yo dikir tapi kerja enggak usah macam-macam itu nanti mutakasilah ya kelompok pemalas cuma ngaku-ngaku ibadah akhirnya enggak mau melakukan aktivitas lahirnya itu Pak sebabnya kenapa Sayyidina Abu Bakar hari ini dilantik sebagai kholifah hari ini juga dia ke pasar sehingga dicari oleh sohabat ini abu presiden lalu hilang terus gimana dicari Abu Bakar ini ada masalah kata Abu Bakar kamu duduk sekarang kamu itu kholifah kamu jangan lagi ke pasar kata Abu Bakar aku ini muridnya Rasulullah aku dididik oleh Rasulullah makan dari tangan sendiri lah kok kamu mau ngajari aku yang beda kata para sohabat kamu sekarang yang pimpinan nah kalau kamu di pasar terus yang ngurus umat siapa kata Abu Bakar lah terus aku makan dari mana nanti dicukupi dari baitul mal kata Abu Bakar ntar kalau gitu mau dibayar berapa aku ini Hai mintanya berapa Hai kata Abu Bakar gini kasih aku gaji yang paling sedikit dari semua orang yang mendapat dari baitul malah ayo seneng saya kalau ada orang hilafah hilafah mau nyontoh hilafah ayo tak hati-hati kamu sampai jadi pejabat minta gaji paling malak tempeleng kamu jangan teriak-teriak hilafah kamu kalau masih seneng duit seneng jabatan apalagi selang perempuan apalagi Abu Bakar itu begitu Pak terus berapa Abu Bakar gini saja buat gajiku itu yang kira-kira istriku aku enggak pernah bisa beli daging Hai ayo bapak hitung sekarang gaji yang membuat istri kita enggak bisa beli daging pokoknya cukup untuk makan dalam 30 hari tapi enggak bisa beli daging itu gajinya Abu Bakar maka kalau kita ngomong mau jadi hilafah seperti hilafahnya Abu Bakar siapa yang mau mau jadi presiden dengan gaji yang enggak bisa beli daging ingin tahu saya ayo sudah partai yang katanya partai Islam mau jadi DPR gajinya enggak bisa beli daging Insyaallah enggak ada pesertanya enggak akan ada yang ikut sudah jangan sok-sokan niru Rasulullah niru Abu Bakar enggak kuat kita gitu ya kemudian sudah ditetapkan akhirnya istrinya Abu Bakar mengeluh bah kok jadi halifah enggak pernah makan daging Hai kenapa enggak cukup kata Abu Bakar kan kamu bisa ngurangi makan kita yang biasanya satu piring gampangnya setengah piring yang setengah piring itu kamu tabung nanti kan bisa dilakukan Pak makan dikurangi makan dikurangi terus akhirnya terkumpul uang beli daging akhirnya daging tersaji di meja nya Abu Bakar Abu Bakar kaget loh kok kamu bisa beli daging lukan apa yang ngajari disuruh ngurangi ini sudah saya tabung Abu Bakar enggak makan lari ke Baitulman kata Abu Bakar potong gajiku istriku bisa beli daging sudah gaji begini menjelang meninggal dihitung itu oleh Abu Bakar berapa dia terima dari Baitulmal dijual rumahnya dipakai untuk membayar uang yang pernah diterima dari Baitulmal Abu Bakar persis tak pernah terima dari Baitulmal itu baru sohabat Nabi kalau belajar itu yang lengkap baru aku sama yang tahu betapa enggak ada apa-apa aja kita itu jangan sok-sokan mau ngalahkan sohabat itu baru dohirnya belum kita bongkar akidahnya ke Allah kayak apa kokohnya batinnya ke Rasulullah kayak apa cintanya wak tak ternilai Pak mereka adalah mutiara-mutiara terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini sehingga Rasul memuji generasi terbaik sepanjang zaman itu generasinya sohabat miałem Terima kasih.